Mari kita bersama-sama berdiri kita akan membaca ayat Alkitab Kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21 1 Yohanes 4 ayat 7-21 Ayat ini cukup panjang kita secara bergantian ya Bapak Ibu Saya akan membaca pasal 4 ayat 7 Bapak Ibu ayat 8 kita baca terus sampai 21 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah memutus anaknya yang tunggal Kedalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya Inilah kasih itu Bukan kita yang mengasihi Allah Pertama yang mengasihi kita Dan yang mengasihi kecantian Sebagai pertamian dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jika Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Demikianlah kita ketahui Bahwa kita tetap berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita menjadi bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat satu saksi Bahwa Bapak telah memutus anaknya Dan di juru selama dunia Bahwa siapa mengaku bahwa Yesus Adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Dalam hal inilah kasih Allah sempurna Di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya Pada hari penghakiman Karena sama seperti dia Kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melayangkan ketakutan Sebab ketakutan Menunggu rumah Dan bahwa siapa takut Jika tidak sempurna di dalam kasih Kita mengasihi Karena Allah Lebih dahulu mengasihi kita Kalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan dia menguji saudaranya Maka yang akan diusulah Karena bukan siapa Dan mengasihi saudaranya Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Berbahagialah orang yang mendengar Dan melakukan firman Tuhan Haleluya 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 Semangat dipersilakan Tidur Saudara tema kita hari ini adalah Dasar kita mengasihi Saudara hari ini Tanggal 14 Februari Adalah hari Valentine Kalau kita melihat Di dalam sejarah Di dalam sejarahnya Disini kita melihat Hari kasih sayang atau Valentine Itu menurut ceritanya Itu adalah memperingati Uskup Valentin Valentin atau Valentino Katanya Uskup ini adalah orang Itali Yang lahir di Itali pada tanggal 14 Februari Tahun 270 Memang banyak sih Banyak pendapat ya Ini yang saya dapatkan Dan uskup ini Dan uskup ini Dengarnya dia tuh suka mengkotbakan Tentang kasih Dan pada waktu zaman Kaisar Claudius Uskup Valentin ini ditangkap Valentin ini ditangkap Dan dipenjarakan Dan setiap orang yang mengunjungi beliau Katanya dikasih gambar hati-hatian Saling mengasihi Saling mengasihi Begitu ya Jadi lalu orang-orang mengingat Pada waktu Uskup Valentin ini meninggal Mereka menjadikan hari kelahirannya Itu sebagai Memperingati hari Valentine Yaitu Memperingati hari Kasih sayang Lalu mereka membagi kartu Itu kartunya Itu katanya gambarannya Seperti itu ya Hati yang ditusuk Atau dicat gitu ya Sama malaikat Begitu ya Jadi untuk menyatakan bahwa Uskup Valentin ini adalah Satu uskup yang penuh Dengan cinta kasih Setiap khotbah Dia ngomong tentang kasih Di penjara pun Masih menasehati Setiap orang yang mengunjungi dia Supaya saling mengasihi Lalu dia mengirimkan Memberikan gambar hati-hati Itu makanya Kalau Valentin itu ya Orang-orang gambar hati-hati ya Kalau hari Valentin Saudara saya ingat Waktu saya masih ngajar Sekolah di Di Surabaya Saya lihat anak-anak itu Wah rame sekolah itu Bawa boneka Bawa mainan Bawa apa semua ya Bawa ya kartu lah Bawa apa Ini kesempatan Untuk menyatakan Kasihnya Kepada Ya pasangannya Kebanyakan sih laki Kasih wanita gitu ya Jadi untuk gadis-gadis itu Lalu saya lihat mereka pulang Itu menggendong beruang Beruang ya Boneka beruang Apa macem-macem gitu Untuk menyatakan Kasihnya Itulah yang dinyatakan Di dalam hari Valentin Dan di dalam hari Valentin Sebelum saya Pindah ke Amerika Itu Kayaknya tahun terakhir Saya juga dikasih Kesempatan Untuk korban Di tengah-tengah Anak-anak SMP Dan saya bersyukur waktu itu Karena hamba Tuhannya itu Teman Dia bilang gini Di sekolah sini Di kelasnya anak-anak ini Ada yang cacat Diharapkan setelah Hari Valentin ini Setelah mendengar Akan cita kasih Mereka boleh Mempraktekan Jadi bukan hanya memberikan Kepada gadis idamanya Tetapi kepada orang-orang yang Cacat Yang butuh perhatian Bersyukurlah Dengarnya laporannya Tahun itu Tahun itu Setelah dengar korban Anak-anak menjalankan Tapi tahun depannya Saya tidak tahu Kemarin saya terima SMS Dari teman Pakai UI Ada tersebut Inggrisnya Itu panjang sekali Salah satunya Dia bilang begini Jingenjie Made in to sujingenjie Katanya hari Valentin itu Tiap hari ada Hari kasih sayang ini Jangan hanya tanggal 14 Februari Tetapi tiap hari Lalu ada komentar apa Kalau salah pilih jodoh Salah pilih pasal Hal itu bukan jingenjie Tapi apa Jingmingjie Tahu jingmingjie Jingbing Jadi saya ikutin sedikit Lucu sekali Lalu itu banyak Semua cik Semua cik Rakyat Itu banyak sekali Cuma saya ikutin satu Memang Kita itu harus Tiap hari Saudara Tiap hari itu Teng Bukan hanya tanggal ini Salah pilih Katanya itu Cengbing Tapi kita enggak orang Kristen Salah pilih pun harus terima akibat Saudara Di dalam hari perayaan Hari kasih sayang Kita diberikan judul Dasar kita mengasihi itu apa Memang ada orang Dasar mengasihi Karena duit Karena dia kaya Ada orang Dasar mengasihi Karena apa Dia kuat Sehat Cakep Begitu ya Saya rasa semuanya sudah tahu Jemaat yang duduk disini Tahu Dasar kita mengasihi Karena Kristus Ya pasti Jawabannya sama Maka hari ini Saya akan mengutip Atau mengambil Seorang tokoh Dari Alkitab Yang disebut Sebagai Rasul Kasih Siapa kira-kira Rasul Kasih Rasul Kasih Jemaat Jemaat Mula-mula Atau orang Kristen Pada abad pertama Mereka menyebut Yohanes Sebagai Rasul Kasih Tetapi Yohanes Sendiri Di dalam suratnya Dia selalu menyebut dirinya Sebagai Murid yang dikasihi Tuhan Ya Saudara Perhatikan di dalam Injil Yohanes 13 23 Waktu perjamuan Malam Perjamuan Akhir Waktu itu semua Tanya pada Yesus Siapa yang menjual Engkau Yesus Siapa Siapa Karena Yesus Mengatakan Di antara kalian 12 orang Ada satu Yang menjual Aku Sepuluh kakek Siapa Siapa Tanya satu-satu Di dalam Alkitab Dicatat Murid yang dikasihi Yesus Itu bersandar Dekat Yesus Di sebelah kanan Nempel Gitu ya Yohanes Ini memang Masih muda Dia manja-manja Dia tanya Yesus Siapa Jadi dia menyebut dirinya Sebagai Murid yang dikasihi Yesus Dan di dalam Yohanes 19 26 Ketika melihat Yesus di atas Kanan salib Melihat muridnya Dan Maria Di bawah salib Itu Yohanes Mencatat Karena kejadian Peristiwa Yesus Di atas salib Itu hanya Yohanes yang tahu Dari antara 12 murid 11 murid Ya satu Sudah Sanah Bunuh diri Karena dia mengikuti Yesus sampai Bawa salib Dia menyebut Murid yang dikasih Tuhan Yesus berbicara Kepada murid Yang dikasihi Tuhan Inilah Ibumu Dia titip Mamanya Kepada Yohanes Lalu di dalam Yohanes 21 Ayat 7 Waktu Yesus Bangkit Menampakan diri Di Danau Tiberias Dan waktu itu Dicatat oleh Yohanes Murid yang Mengasihi Yesus Murid yang dikasihi Yesus Melihat Bahwa itu Yesus Dia melihat Itu Yesus Dia bilang Sama murid Murid yang lain Yesus Yesus Lalu yang terjun Dulu Petrus Cari Yesus Pada waktu Yesus bangkit juga Pada waktu Mereka kekubur Yesus Disitu dikatakan Petrus pergi Bersama murid Bersama murid yang dikasihi Yesus Dan terakhir Pada waktu Yesus Menubuatkan Petrus Akan Bagaimana Akan mati Petrus bertanya Kalau dia gimana Kalau dia gimana Di dalam Yohanes Dicatat Petrus Menunjuk Murid yang Dikasihi Tuhan Saudara Kalau kita lihat Apakah murid lain Tidak dikasihi Tuhan Tetapi hanya Yohanes Dia Menyebut dirinya Adalah Murid yang Dikasihi Tuhan Karena di dalam Kehidupan Yohanes Kalau saudara Lihat Yohanes Ini gak Kayak Petrus Petrus itu Wah Kayak Bom Menang-menang Pedak Emosinya Yohanes Jarang dicatat Tetapi saudara Kalau kita lihat Yohanes Dia itu Orang yang Suka Memperhatikan Dia Mengikuti Yesus Tiga tahun Lebih Dia memperhatikan Ajaran Yesus Dia memperhatikan Kehidupan Tuhan Yesus Dia memperhatikan Kelakuan Tuhan Yesus Dan dia Melihat Menyaksikan Dengan mata Kepala Sendiri Maka di dalam Surat Yohanes Dia mengatakan Aku mencatat Apa yang kita Lihat dengan Mata Kepala Sendiri Yang kita Rabah Sendiri Berarti dia Semu-semu Mengalami Dia melihat Bagaimana Yesus Hidupnya Sesuai Dengan ajaran Ngajar Gampang Korba Gampang Jalangkan Sulit Yohanes Melihat Tuhan Yesus Bukan hanya Ngajar Tetapi Hidupnya Sesuai Dengan ajaran Sejarah ingat Ada orang Mau menangkap Disuruh oleh Pemimpin-pemimpin Agama Menangkap Yesus Pulangnya Bila Apa Tidak ada Kesalahan Bahkan Waktu kami Dikir Korba Disitu juga Lupa Menangkap Dikatakan Ajarannya Hebat Tidak ada Seorang Pemimpin Agama pun Yang seperti Yesus Karena apa Ajaran Yesus Yang memang Fresh Asli Dari surga Punya ajaran Dia tahu Tapi yang Pasti Kehidupan Yesus Dan ajarannya Sesuai Kalau Yesus Mengatakan Tentang surga Tetapi Hidupnya Tidak menunjukkan surga Tidak mungkin Orang akan Merima Musuh Saja Mengatakan Bahwa Ajaran Yesus Penuh Kuasa Karena apa Dia menjalankan Saudara Yesus Mengatakan Dulu Kamu dengar Mata Ganti mata Tapi aku Mengatakan Pada Bapak Tempelan Pipi kanan Kasihkan ya Kiri Kalau dia Jalan Satu Mel Mel Ikut dia Jalan Jalan Dua Mel Jadi itu Ajaran Tuhan Yesus Kalau orang Minta Bajumu Serahkan Jumamu Yang di luar Kasih Semua Dipaksa Jalan Satu Mel Jalan Tapi Kasih Ebo Lagi Kasih Tambah Dua Mel Dengan Kata Yang Mel Kedua Itu Sukarelamu Pasti Orang Itu Tidak Mau Yang Menghukum Itu Dia Jalani Bahkan Jalani Lebih Berdoa Untuk Musuh Kasih Kalau dulu Rabi-Rabi Mengajarkan Apa Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Tapi Yesus Bila Apa Bukan Ganti Gantian Kasih Kasih Meminta Mata Kasih Itu Ajaran Tuhan Yesus Saudara Di dalam Kehidupan Tuhan Yesus Saudara Yesus Berulang Kali Boleh Boleh Dikatakan Hampir Tiap Kali Diusil Dari Rumah Tuhan Dari Tempat Ibadah Kalau Kita Gak GKI Ada GKT Ada IIC Ada Mawar Saran Atau Ada Apa IFJF Dan lain sebagainya Baranya Gereja Yesus Tidak Diusil Ngajar Firman Tuhan Diusil oleh Pemimpin Pemimpin Gereja Dia Tetap Mengasih Mereka Tetap Di dalam Alkitab Dikatakan Khusususnya Saudara Di dalam Injil Setiap Ada Rumah Ibadah Dia Pasti Masuk Bahkan Yesus Disebut Sebagai Teman Orang Berdosa Ya Gak Kumpulannya Apa Pemimpin Cukran Wanita Yang berdosa Dia Mau Menerima Mereka Mau Berbicara Dengan Mereka Orang Berdosa Dia Mau Berdoa Mereka Si Kusta Orang Yang Bila Najis Najis Jauh Yang Orang Kusta Tapi Yesus Memegang Saudara Murid Murid Yesus Itu Gak Bisa Dibohongi Tuhan Yesus Kita Bisa Dibohongi Pendeta Kita Bisa Dibohongi Oleh Majelis Kita Karena Cuma Ketemu Seminggu Sekali Atau Seminggu Dua Kali Tiga Kali Kalau Waktu Kereja Bagus Bagus Ngomanya Jangan Sopan Coba Kalau Ikuti Dia 24 Jam Kali Berapa Seminggu Kali Tujuh Murid Yesus Mengikuti Yesus Itu Tiap Jam Bersama Sama Yesus Yohanes Menyaksikan Sendiri Pada Waktu Saudara Yohanes Yohanes Itu Saudara Terkenal Orang Juga Abisius Dia Sama Kakaknya Yaakob Disebut Anak Anak Guru Petir Karena Apa Dia Pernah Mencegah Orang Yang Melakukan Ujijat Yesus Memutus Murid 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 Yang Ada Orang Mengusir Setan Menyembuhkan Orang Sakit Lalu Ditanya Dari Gerija Mana Kamu Kamu Menyembuhkan Siapa Ya Kami Dalam Nama Yesus Tapi Kamu Bukan Kelompok Kami Bukan Satu Sinoda Lalu Dilaporkan Ke Yesus Yesus Mereka Mengusir Setan Melakukan Ujijat Demi Namamu Tetapi Bukan Kelompok Kita Saya Cegah Sudah Dicegah Hari ini Banyak Kali ini Tahun Lalu Saya Ada Kesempatan Menjungi Kupang Tahun Lalu Lima Bulan Saya Di Luar Negeri Di Congkok Cuma Dua Bulan Di Taiwan Cuma Dua Bulan Yang Lain Itu Keliling Di Kupang Itu Saudara Saya Ada Kesempatan Kata Ada Teman Pindah Pelayanan Disana Katanya Kupang Itu Termasuk Kantong Kristen Jadi Kita Harus Banyak Doa Untuk Indonesia Yang Namanya Kantong Kristen Daerah Kristen Sekarang Sudah Payah Mereka Cerita Ada Gereja Gede Gereja Ini Gede Lalu Gerejanya Yang Lain Itu Katanya Tidak Diakui Gereja Itu Gereja Itu Yang Diakui Oleh Pemerintah Saya Nggak Sebut Gereja Lalu Gereja Lain Dari Luar Pulau Memendirikan Gereja Disana Ditentang Oleh Gereja Gede Yang Resmi Yang Diakui Pemerintah Tapi Kalau Memendirikan Masjid Diizinkan Jadi Disana Itu Masjid Banyak Gereja Sedikit Dan Gereja Sering Ribut Karena Tidak Dibawa Naungan Sinoden Ku Yohana Suka Melakukan Itu Dia Lapor Kepada Yesus Yesus Jawabnya Apa Yang Tidak Menentang Kita Adalah Kelompok Kita Bersama Dengan Kita Berarti Mendukung Kita Dengan Katanya Tidak Apa Jadi Saudara Kita Jangan Terlalu Cepit Seperti Yohana Tidak 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 Kasih Dia Melihat Tuhan Yesus Begitulah Orang Yang Penuh Kasih Adalah Orang Yang Lapang Dada Bisa Menerima Semua Orang Bisa Menerima Semua Gereja Ya Saya Nggak Ngomong Ajaran Gereja Sesat Itu Lain Itu Perkecualian Kita Yang Sama Anggota Tumpu Kristus Nggak Bisa Menerima Oh Gereja Sinodenya Lain Wah Itu Lulusan Stolat Biologianya Lain Wah Itu Kita Jangan Dekat Nanti Kalau Di Surga Kita Yang Nggak Masuk Surga Yang Masuk Surga Karena Kita Nggak Mau Dekat Jadi Saudara Waktu Yesus Mengajarkan Ini Yohanes Tau Oh Yang Nggak Benar Lalu Saudara Tau Yohanes Dan Yakobus Pernah Rebutan Minta Kedudukan Di Jangan Dikasihkan Orang Lain Jadi Kokoku Di Kanan Aku Di Kiri Karena Kita Masih Family Yesus Bila Tidak Ada Itu Bukan Bagian Tapi Yesus Ini Murid Kurang Ajar Dia Ajar Aku Mati Ngerti Pecah Keluarin Yesus Penuh Dengan Kasih Waktu Murid Murid Tidak Sekali Murid Yesus Sering Tengkar Makanya Gerija Sekar Sering Tengkar Anak Tuhan Itu Ya Wajar Itu Namanya Tidak Tunggu Tunggu Anak Tuhan Masih Bayi Begitu Ribut Terus Sampai Yesus Bawa Anak Kecil Di Tengah Tengah Mereka Itu Sering Terjadi Yesus Dengan Cinta Kasih Dengan Kesabaran Mengajarkan Bahkan Yesus Waktu Mengutus Murid Murid Ke Samaria Kamu Ke Samaria Siapkan Pelayanan Mereka Itu Lihat Orang Samaria Buah Muka Dicatet Lagi Yohanes Ada Disitu Yohanes Tuhan Yesus Gimana Kamu Nginjinkan Gak Kita Dua Supaya Api Turun Seperti Jaman Eliyad Bunuh Mati Semua Orang Samaria Mau Yesus Mau KKR Situ Orang Situ Mau Dibunuh Mati Gimana Itu Saudara Ya Gada Kita Melayani Tuhan Seperti Tuhan Yesus Gak Ngerti Rencana Tuhan KKM Mau Diadakan Di Samaria Persiapan Ini Panitianya Diutus Panitianya Balik Bakar Matikan Semua Biar Masuk Neraka Semua Karena Itu Konsep Orang Yahudi Murid-murid Tuhan Yesus Mulai Kejir Diajarkan Rabi-rabi Orang Yahudi Itu Saudara Ngajarkan Apa Mereka Mengajarkan Kalau Kalau Allah Itu Mengasihi Cuma Bangsa Yanti Lalu Dikatakan Kalau Bangsa Lain Itu Bangsa Afin Itu Adalah Bahan Bakar Di Neraka Saudara Dan saya Jadi Kayu Bakar Jadi Supaya Meraka Apinya Habis Kita Dimasuk In Semua Orang Masuk Disitu Supaya Nyala Terus Keterlaluan Itu Habi-habi Perjanjian Lama Mereka Mengajarkan Begitu Mereka Men salah Taksirkan Terhadap Firman Tuhan Mereka Tidak Tau Mengenai Kasih Allah Jadi Disini Kita Melihat Yohanes Melihat Sendiri Ajaran Yesus Dan Kehidupan Yesus Dia Tau Bahwa Allah Itu Kasih Kasihnya Itu Bukan Hanya Untuk Orang Yahudi Bahkan Waktu Yohanes Mengikuti Yesus Akhirnya Dia Menulis Yohanes 3 Ayat 16 Yohanes Banyak Menulis Kasih Kasih Bahkan Ada Orang Mengatakan Apa Yohanes Tua Itu Ini Menurut Tafsirah Kalau Sudah Tua Itu Pikun Saya Pernah Mendengar Seorang Pengkotba Di Waktu Itu Mungkin Sudah Orangnya Sudah Pindah Alamat Ke Surgam Itu Berapa Puluh Belasan Tahun Yang Lalu Dia Diundang Di Gereja Kami Lalu Di Indonesia Itu Bulan Misi Karena Dia Misioneri Kotbanya Bagus Waktu Saya Dengar Kotbanya Muter Kenapa Sudah Tua Jadi Orang Tua Kalau Cerewa Itu Biasa Mari Ngomong Lupa Ngomong Lagi Kotb Katanya Sekarang kembali Yohanes Jangan Menertawakan Satu Lagi Kita Semua Kesana Saya Selalu Berdoa Tuhan Kontrol Kadang-kadang Ngomong Tidak 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 Kotb Ngomong Itu Terus Kanat Yang Melihat Allah Adalah Kasih Telah Mengutus Yesus Makanya Di atas Kayu Sari Untuk Kita Dia Sudah Menerima Kasih Itu Makanya Di dalam Yohanes Kita Kembali Yang Dikatakan Bahwa Yohanes Satu Ayat 12 Rasul Yohanes Mengatakan Siapa Menerima Dia Dia Akan Menjadi Anak Anak Alah Ini Gok Kepusat Balik 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 Punya Saya Maksud Balik Nah Dia Sudah Menerima Kasih Itu Dia Mengalami Sendiri Bagaimana Tuhan Mengampuni Dia Bahkan Waktu Yohanes Di atas Kayu Salib Dia Melihat Bagaimana Yohanes Di bawah Salib Melihat Yesus Yang Di atas Kayu Salib Dia Melihat Setiap Tetis Darah Kalau Kita Lihat Orang Mau Mati Kita Rasanya Gimana Ya Hati Kita Terharu Tetapi Dia Mendengar Yesus Bapak Ampun Mereka Karena Apa Yang Mereka 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 Tidak Tau Yohanes Terpukul Dia Mengalami Yesus Mengalami Kasih Itulah Yang Merubah Yohanes Yang Egois Yang Suka Mau Dua Membunuh Orang Yang Emusia Dirubah Oleh Tuhan Menjadi Rasul Pengkasih Dia Mengalami Kasih Tuhan Dia Tau Ajaran Rabi-Rabi Itu Salah Tapsir Tentang Kasih Allah Maka Dia Mengatakan Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Bara Siapa Yang Percaya Kepada Dia Setiap Orang Yang Percaya Tidak Binasan Tidak Binasan Baik Orang Kafir Baik Orang Yehudi Baik Orang Kafir Baik Orang Yaudi Sama Karena Di otak Mereka Sudah Ditanamkan Jangan Dekat Orang Kafir Itu Api Kayu Untuk Bakar Api Neraka Kalau Kita Dikatakan Anjing Mereka Mereka Masih Ada Makanan Sisa Sisa Kita Makan Masih Lumayan Tapi Kita Dijadikan Kayu Yohannes Tau Maka Dia Merubah Karena Dia Belajar Kasih Dari Yesus Yesus Mengajarkan Banyak Kasih Yesus Menjalankan Kasih Makanya Dia Belajar Setelah Mengalami Hidupnya Diubah Oleh Kasih Dia Membagikan Kasih Yohannes Dengarnya Sudah Tua Dibuang Di Pulau Patmos Mau Digoreng Katanya Katanya Akhirnya Mereka Tega Lihat Orang Tua Ada Yang 70 Tahun Dia Matinya 90 Tahun Mungkin Orang Tua Mau Digoreng Ya Tega Akhirnya Ya Sudah Dibuang Di Pulau Patmos Kerja Keras Dia Tidak Semut Dia Hatinya Penuh Kasih Dia Tahu Dia Membagi Kasih Pada Saat Dia Lihat Langit Terbuka Yohannes Kerja Paksa Badannya Sakit Bayangkan Orang Sudah Tua Suka Kerja Keras Tapi Hatinya Sukacita Dia Tahu Kasih Tuhan Yang Telah Mendolong Dia Tuhan Mengasihi Dia Untuk Mengasihi Sesama Tunjukkan Kasih Makanya Dia Penuh Dengan Sukacita Surga Terbuka Ada Orang Mengatakan Kita Percaya Tuhan Yesus Dapat Surga Betul Tuhan Kita Penuh Pengharapan Kita Menikmati Surga Tapi Kalau Kasih Itu Adalah Surga Maka Dikatakan Iman Pengharapan Dan Kasih Yang Kekal Adalah Kasih Sampai Di Surga Tetap Ada Kasih Dimana Ada Kasih Disitulah Surga Kalau Kita Saling Mengasihi Itulah Surga Maka Saudara Disini Yohanas Jelas Tahu Bahwa Yesus Penuh Kasih Dia Sudah Mengalami Semua Ala Adalah Kasih Nah Ini Rapi Dikatakan Manusia Orang Kafir Dicipta Untuk Bahan Meraka Lalu Yesus Memperluas Batas Kasih Bukan Banyak Orang Yahudi Saja Tetapi Itu Semua Orang Karena Begitu Besar Kasih Allah Kasih Allah Tidak Ada Batasan Oh Cuma Keluarga Ini Saja Kita Sering Kalau Ngomong Ini Mencintai Tuhan Makanya Tuhan Cinta Itu Salah Kalau Tuhan Hanya Mencintai Orang Yang Mencintai Dia Apa Bedanya Dengan Saudara Dan Saya Allah Mencintai Semua Manusia Yesus Mencintai Semua Manusia Yesus Manti Di atas Kajus Untuk Semua Orang Berdosa Baik Menerima Yesus Maupun Tidak Dia Tetap Mencintai Masalah Mendapatkan Hidup Yang Gekal Atau Tidak Itu Mereka Menolak Kasih Diberikan Kalau Menolak Jadi Disini Kita Melihat Yesus Sudah Memperluas Kasih Allah Jadi Kasih Itu Menurut Thomas Monson Kasih Itu Adalah Inti Dari Injil Yesus Kristus Adalah Teladan Kita Kehidupan Tuhan Itu Adalah Warisan Harta Kasih Yang Ditinggal Maka Itu Kita Harus Saling Mengasihi Maka Kualitas Hidup Orang Kristen Dikatakan Saudara Saya Mengutip Ayat Kebanyakan Dari Yohanes Karena Surat Yohanes Maupun Iji Yohanes Itu Penuh Dengan Kasih Tapi Saya Tidak Kutip Semua Tidak Cukup Waktunya Oke Disini Kita Melihat Yohanes Mengatakan Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Dan Yesus Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Setelah Hidup Saudara Kita Gereja Seringkali Ada Dua Ekstrim Yang Satunya Itu Gak Ada Kasih Yang Satunya Ya Kasih Kasihnya Kemana Kelamu Ekstrim Semua Dikasihi Ajaran Sesat Juga Diterima Segala Macam Saudara Kasih Itu Kalau Kita Mengasih Itu Pasti Ada Kalau Orang Disalah Itu Harus Dipimpin Kasih Ada Kebenaran Maka Yohanes Mengatakan Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Tuhan Jadi kita Ditegur Dinaseh Hati Wajib Bahkan Di dalam Warta Kita Yang kita Baca Naks Pembiming Kita Kita Pun Wajib Menyerahkan Nyawa Kita Jadi Cintanya Tidak Cukup Cuma Ngirim Kado Waktu Valentine Tetapi Wajib Memberikan Nyawa Kita Pengorbanan Kita Sampai Dimana Kita Semingkali Ngasih Orang Itu Sudah Itu Di Apa Ya Kalau Bahasa Jawanya Dimeleno Disebut Sebut Lagi Diinget Lagi Oh Beratak Tulu Dulu Datang Ke Amerika Itu Tidak Ada Kerjaan Gak Punya Rumah Segala Gak Punya Saya Cinta Dia Saya Tolong Kasih Kerjaan Pinjemi Mobil Pinjemi Rumah Sekarang Sekarang Sudah Kayak Kayak Gitu Kita Mengungkit Mengungkit Apa Itu Kasih Itu Tidak Ada Bedanya Sama Kasih Orang Kafir Kalau Kita Dalam Tuhan Bukan Itu Korban Apa Artinya Korban Pemberian Itu Korbankan Semua Sudah Berikan Orang Jangan Diingat Lagi Tapi Kalau Dikasih Orang Harus Inget Itu Terbalik Orang Kasih Kita Lupa Kalau Kasih Orang Wah Kasih Cuma 10 Dollar 10 Tahun Gak Lupa Saudara Kita Harus Belajar Memberi Berkorban Orang Kalau Makin Mengasihi Korbannya Makin Gede Saya Sering Mengatakan Pada Muda Muda Yang Pacaran Jangan Cintamu Terlalu Dalam Masih Pacaran Kasih 50% Gak Bapak Separuh Kalau 100% Kalau Orang Itu Gak Mencintai Kamu Gila Mulai Karena Semuanya Diberikan Apain Kan Belum Jadi Kita Sudah Jadi Suami Istri Yang Gak Boleh 100% 100% Tuhan Ada Orang Waduh Sama Pasal Sama Orang Tuh Saya Benar 100% Tuhan 90% Mamamu Pasangan Papa Mamamu Pasangan 75% Cukup Kasihan Kalau Tuhan Dikasih Cuma 25% Tuhan Sudah Menebus Nyalah Kita Pasal Hidup Kita Sekarang Baik Belum Tentu 10 tahun Lagi Baik Nggak Manusia Bisa Berubah Berubah Kalau Sama Tuhan 100% Jadi Saudara Disini Kasih Itu Penuh Pengorbanan Waktu Anak Saya Putri Saya Masih SMA Teman Temannya Sudah Mulai Pacaran Dia Belang Gak 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 Ikut Mereka Ngapain Pacaran Pacaran Duluan Cari Susah Pacaran Cari Susah Ya Menggeri Dia Terus Ini Gak Boleh Segala Dikontrol Jam Memang Kasih Manusia Mengikat Dikontrol Cinta Terus Dilihat Jam Terus Kemana Mana Ditanyain Pake Duit Pake Waktu Pake Segala Macam Tanyain Itu Cintanya Manusia Cintanya Tuhan Tidak Jadi Saudara Kita Terhadap Sesama Tuhan Mengatakan Seperti Kristus Kristus Telah Berkorban Bagi Kita Kita Harus Berkorban Jadi Kita Tidak Usah Total Total Tidak Terus Paling Lama Aku Saya Lihat Saudara Rajin Besi Memang Amerika Semua Itu Paling Besar Jadi Pengorbanan Kita Harus Ada Jangan Ingin Imbalang Itu Merupakan Kualitas Hidup Sebagai Orang Kristen Lalu Yohanes Mengatakan Lagi Dalam 13 Ayat 34 35 Ini Yohanes Ya Dia Mengatakan Kamu Harus Saling Mengasihi Ya Ini Dia Mengutip Dari Perkataan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengatakan Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Supaya Kamu Harus Saling Mengasihi Kalau Demikian Orang Akan Melihat Kamu Adalah Muridku Jadi Saudara Kita Tahu Sekolah Mana Dari Lencana Dari Lambang Kita Tahu Negara Mana Dari Benderanya Orang Dunia Akan Melihat Kita Tapi Dari Kehidupan Kita Di Dalam Kita Kedung Agung Dikatakan Jadikan Kasih Bagaikan Benderah Panji Kasih Jadi Orang Lihat Kita Oh Ini Kristen Oh Ini Murid Yesus Adalah Teranya Jangan Terus Oh Pemuritan 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 Gak Lulus Lulus Karena Orang Lihat Kita Murid Yesus Itu Kegagalan Itu Kegagalan Maka Itu Diingatkan Yohanes Suka Mengingatkan Yohanes 13 Tidak Ada Seorang Pun Yang Pernah Melihat Allah Jika Kita Saling Mengasihi Allah Tetap Di Dalam Kita Dan Kasih Sempurna Di Dalam Kita Itu Satu Yohanes 4 Ayat 12 Saudara Ingat Di dalam Surat Yohanes 1 Ayat 18 Yohanes Menulis Mengatakan Demikian Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Pernah Melihat Allah Kecuali Yesus Anak Allah Yang Dipangguan Bapak Ya Nggak Ada Orang Lihat Allah Yesus Datang Orang Tau Oh Ini Loh Allah Jadi Yesus Itu Adalah Wakil Allah Dan Sifat Allah Yang Sempurna Ada Pada Yesus Sekarang Yesus Sudah Naik Ke Surga Orang Dunia Tidak Bisa Melihat Allah Saudara Dan Saya Itulah Gambar Allah Kita Dicipta Menurut Gambar Dan Rupa Allah Tidak Ada Orang Yang Pernah Lihat Allah Tapi Lihat Kita Mereka Lihat Allah Ingat Jangan Sampai Orang Lihat Kita Bukan Lihat Tuhan Tapi Hantu Yohanes Mengingatkan Kita Orang Akan Melihat Kita Melalui Hidup Kita Melihat Tuhan Jadi Itu Kesaksian Lalu Yohanes 4 Ayat 19 Katakan Kita Mengasihi Karena Allah Lebih Dahulu Mengasihi Kita Mengapa Kita Harus Mengasihi Karena Allah Sudah Mengasihi Kita Sudah Dikasih Sudah Dikorbankan Anaknya Sudah Dikasih Contoh Lalu Di dalam 1 Yohanes 3 14 B Dikatakan Barang Siapa Tidak Mengasihi Barang Siapa Tidak Mengasihi Tetap Di Dalam Maut Kita Jangan Aku Anak Tuhan Aku Anak Tuhan Anak Raja Tapi Tidak Ada Kasih Itu Hidup Kita Tetap Di Dalam Maut 1 Yohanes 3 15 Setiap Orang Yang Membenci Saudaranya Adalah Seorang Pembunuh Manusia Kamu Tahu Pembunuh Manusia Itu Tidak Ada Hidup Kekal Jadi Saudara Kita Tidak Bunuh Ayam Tidak Bunuh Babi Ataupun Apa Saja Tetapi Tiap Hari Kita Sering Membunuh Manusia Maka Kalau Kita Lihat 10 Hukum Orang Yahudi Cuma Hafal Secara Letterlock Yesus Datang Satu Satu Diuraikan Benci Sama Dengan Membunuh Siapa Yang Tidak Pernah Melakukan Dusa Jadi Disini Kita Diingatkan Kalau Membenci Itu Membunuh Lalu Di dalam Satu Yohanes 4 20 Jika Seorang Berkata Aku Mengasih Alat Ia Membenci Saudaranya Itu Bohong Tuhan Aku Cinta Kamu Tuhan Apalagi Kalau Kita Doa Minta Sesuatu Tuhan Aku Cinta Tuhan Coba Lihat Seminggu Berapa Kali Ke Gereja Coba Lihat Misik Penginjilan Keluar Negeri Coba Tuhan Aku Gini 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 Kok Dikasih Sembuh Tuhan Kok Dikasih Duit Tuhan Tuhan Dikasih Tuhan Itu Kamu Kasih Aku Atau Mengasih Dirimu Sendiri Coba Lihat Itu Kamu Tidak Cinta Pertuamu Tidak Mencintai Iparmu Di Dalam Gereja Itu cinta Aku Dustah Itu Dustah Saudara Yohanes Ngomongnya Begitu Pedas Begitu Pajam Memang Saudara Karena dia Sudah Mengalami Maka dia Bertobat Karena melihat Yesus Mempepeskan Darah Untuk Dusa Dusa Kita Maka dia Akhirnya Bertobat Jadi saudara Kita sebagai Orang Kristen Kita harus Wajib Tidak bisa Ditawar Untuk Saling Mengasihi Dan Relah Berkorban Untuk Sesama Kita Menyerahkan Dari Kita Nah Ini saudara Kenal Muhammad Gandhi Dia adalah Perdana Menteri India Saudara Dia Pernah Tugas Sebagai Pengacara Di Afrika Selatan Muhammad Gandhi Ini Terkenal Suka Menghafal Korba Yesus Di Bukit Korba Yesus Di Lalu Banyak Misineri Menginjili Dia Dia Bisa Hafal Kedua Misineri Bila Kamu Pinter Tapi Kamu Menolak Kristus Dia Mengatakan Saya Suka Kristus Anda Tapi Saya Tidak Suka Dengan Orang Kristen Anda Dia Mengatakan Setiap Abad Tuhan Yang Nginjili Dia Tidak 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 osah Sudah Aku Tidak Tidak Suka Sama Orang Kristen Ini Pasti Adalah Pelakangnya Waktu Dia Bertugas Sebagai Pengacara Di Afrika Selatan Dia Tidak Boleh Belajar Alkitab Yaitu Korba di Bukit Dia Punya Kerinduan Menjadi Orang Kristen Masuk Gereja Sampai Shen Ruta Mu Orang Putih Dia Berlijk Ini Jangan masuk gereja kita Dia bilang aku mau ibadah kepada Tuhan Yesus Kita tidak terima kamu Pergi dari sini Kalau tidak mau saya panggil orang tangkap kamu keluar Sejak itu dia bilang Aku tidak akan Mau masuk gereja lagi Saudara saya yakin Penyambut kamu kita tidak seperti itu Tapi di dalam kehidupan kita Membuat orang tidak mau datang ke gereja Tidak mau percaya Yesus Kalau gereja ibu terus orang luar itu Bagaimana menilai orang Kristen Saya ingat pada waktu gereja saya Waktu saya remaja Gereja saya di Surabaya itu pecah Lalu teman saya yang baru Diajak oleh anak pendeta Percaya Yesus Datang ke gereja itu bingung Saya mau gereja situ Yang ajak saya ke gereja Lalu yang lucu lagi banyak suami istri Satu ke situ suami istri ke sini Itu masih tidak apa-apa Yang caukal lagi Parah lagi Aduh posen Kalau tidak bersuk aku Seperti ini bersuk aku Saya tidak bersuk sini bersuk Kita tidak pergi Sudah Sudah krisen-krisen Saudara Ya Saya bukan Ngomong gereja saudara Gereja begini itu wajar Tapi kita harus hati-hati Maka sampai hari ini Gereja asal saya di Surabaya Kalau ada ribu-ribu sedikit Stop Rapat Stop Pulang doa Mereka takut terjadi perpecahan lagi Perpecahan suatu hal yang menyakitkan Tapi diizinkan oleh Tuhan Setelah perpecahan Tuhan izinkan Atas kesalahan kita Kita bertobak Sekarang gereja itu maju semua Yang A sama B sekarang mulai rukun Karena generasi berikutnya itu jauh lebih baik Daripada yang kolot-kolot itu kaku Jadi kita mungkin Termasuk yang kolot Yang muda Tidak peduli Pokoknya kita ingat Itu akan membuat orang Kesandung Makanya Yohanes juga mengatakan Di dalam surat Yohanes Ya bukan ini Saya tidak kutip Yohanes menghubungkan kasih dengan terang Barang siapa membenci saudaranya Hidup di dalam pergelapan Artinya apa? Gak ketol apa-apa Gak liat apa-apa Gelap semua Gak liat cinta kasih Yesus Jadi batu sandungan Dan sendirinya tersandung Kalau orang-orang pacaran bilang apa? Cinta buta gitu ya Kita bilang apa? Benci buta Cinta itu terang Kenapa? Kalau kita mencinta itu Hidup di dalam terang Ya enggak? Sembarangnya lihat dengan jelas Yang kita lihat bukan titik-titik kokohnya orang Ya Bukan Tapi yang kita lihat cinta Kasih Tuhan yang begitu besar Sehingga Jerawat-jerawat orang yang kecil pun Kita lupakan Kita lihat balok di mata kita Jauh lebih besar Daripada duri di mata orang lain Saudara Marilah kita belajar Saudara Gak tahu bagaimana kehidupan kita Kita manusia yang lemah Saudara Kita seringkali tahu Ajaran Yesus tentang saling mengasih Tetapi kita tidak bisa Maka kita harus berakar Kasih kita harus berdasarkan Yesus Kristus Bukan karena uang Bukan karena Kedudukan, nama Atau diri sendiri Dan lain sebagainya Tetapi karena Kristus Kita harus berakar Terus berfondasi pada Kristus Kasih kita Itu baru kuat Dan Paulus berdoa Dia mengatakan Aku berdoa Supaya ia menurut kekayaan Kemuliaan yang menguapkan Dan menegukan kamu Oleh rohnya di dalam batimu Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar Serta berdasar Di dalam kasih Paulus berdoa Supaya hidup kita Boleh terus berakar Terus di dalam iman dan kasih Saudara Sudah sulit menyalankan kasih Seringkali kita jadi orang munafik Pura-pura kasih Tuhan tahu hati kita Kita bisa gagal Gak apa-apa Saudara Kita bertobat Setiap ada kegagalan Mungkin orang ngomong kita Wah kamu gini-gini Kita bertobat di hadapan Tuhan Tuhan aku mau bangun lagi Seperti Yohanes dan Jakobus Berulang kali gagal Namun akhirnya Di bawah salib Dia lihat Yesus Maka saudara Mari kita selalu datang Di bawah salib Lihat Yesus Yang sudah mati Untuk kita Apa yang kita berikan Untuk Tuhan Dan untuk sesama kita Kita wajib Menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Sebelum kita bertemu Tuhan Mari kita bertobat Supaya Suatu-waktu Tuhan Mangin kita Dosa kita Sudah beres Kita harus mengasihi Sesama kita Kasih Bukan hanya di bibir Tetapi di dalam Suatu tindakan Terus mendoakan Orang itu Di sekeliling kita Banyak orang Membutuhkan kasih Tolong mereka Ulurkan nangan kita Ulurkan Apa yang kita punya Dan kita doakan mereka Mungkin kita berdoa Menangis untuk mereka Karena kita mencintai mereka Harus ada suatu pengorbanan Bukan hanya suatu teori Kiranya Tuhan membantu kita Memberikan kekuatan Supaya kita boleh menjadi Pelaku-pelaku firman Tuhan Mari kita tenang Kita mengoreksi diri kita sendiri Sudahkah kita melakukan Kasih itu Terima kasih